Jangan lupa, Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019. Pemilu serentak dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019. Goal put, bukan solusi. Ayo memilih pemimpin. Satu hari memilih menentukan lima tahun nasib rakyat. Pada saat pemilihan, terdapat lima buah kertas pemilihan. Buka kertas warna kuning, fokus di PDI Perjuangan. Coblos nomor 5, Dr. Andes Yosef Umar Hadi MSIMA Pilih yang pasti-pasti aja deh, nomor 5 ya. Sudah terbukti selama 20 tahun lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Saya memang sebetulnya punya janji yang terkur-kur-kur-pamu. karena memang pikir saya harus menceritakan bagi yang belum mengetahui karena orang tahunya saya Ibu Meja itu ketua umum sempat saya demokrasi Indonesia perjuangan tapi sebenarnya saya ini sebetulnya kori tanaman dan saya masuk ke DPR kebetulan di komisi 4 itu komisi yang menurut saya paling saya sukai dan tidak pernah saya waktu itu digeser di komisi lain karena saya menjadi rebutan yang dari bagi lain yang ingin saya ada di komisi 4 yaitu komisi bersama dengan perkebunan penghutanan transmigrasi ini lingkungan sudah ada belum ya sayangnya masih terpisah nah dengan demikian maka antara hobi dan pekerjaan saya saya melihat sebuah hal yang menurut saya sangat sayang karena lebih itu dan kebetulan ketika saya memintu di ayah saya Tunggkano sebagai presiden antara lain kami sering meninap di istana pokor yang tersebelahan dengan kebunan raya pokor sehingga dari kecil saya sudah selalu bermain di kebunan raya nah setidak ketika makin besar saya melihat animo asyarakat kepada keindahan terutama alam Indonesia itu kelihatannya praderosi ketika saya masih menjadi anggota TPR saya terim yang-yang pergi ke Cipoda setelah pokor melihat berbicara dengan mereka yang ada disana dan saya lihat tidak cukup terbicara lalu sangat begitu saya berbicara dengan beberapa teman-teman saya ini kalau begini terus pokor saya yang sudah dibuat oleh orang Belanda dengan pusat saya yang seharusnya kita apresiasi meskipun mereka tentunya berdikin lain dengan kita yang waktu itu tentunya sebagai bangsa yang belum menjadi Indonesia menjadi tergajar antara lain kalau kita lihat ketika Gubernur Jenderal Dade masuk di antara lain yang membuat kebun raya pokor dan keluarga itu sampai meninggal ada ada kuburannya kebun raya pokor dan akhirnya teman-teman ini antara lain ada menteri keuangan dan guru juga pernah menjadi menteri kaya saya dan juga peran trader itu mengatakan kamu tidak akan bisa kerja kamu tidak akan di jenara orang kamu harus bergeraya membuat sebuah lembaga atau apapun sehingga saya putuskan untuk membuat sebuah yayasan bernama yayasan kebun raya Indonesia dan berwaktu itu kebun raya yang ada yaitu pokor ikodas pokodani ekakarya kalau tadi nah selalu kalau sekarang dari yang ada itu maka yang masih dari Indonesia adalah ekakarya dan datuk rajin dan pada waktu itu karena belum ada KPK dan gratifikasi yang betul-betul harus KPK pun yang membuat saya waktu itu lebih fleksibel bisa sangat membantu untuk supaya kudus raya bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa diperbaiki dengan lebih mudah jadi saya sangat lekat jayasan saya dengan kudus raya yang saya ketukkan tadi dan saya juga menjadi wapres dan presiden saya terus-menerus mempromosikan bahwa kita sudah harus mempreser menjaga awal kita dengan asalan milik kita yang luar biasa kalau tadi saja diceritakan seperti sama man yang saya sangat khawatir karena sekarang ini manusia akan merasa ingin menjadi modern mereka lupa bahwa mereka sebetulnya punya sebuah yang sangat berguna untuk generasi akan datang yaitu yang dalam pengertian kita tidak perlu kolek lagi sebetulnya kita sudah punya tinggal musuhnya jadi apalagi kuningan sudah dimasukkan sebagai kabupaten konservasi dan akibat saya mungkin anak perempuan seret jadi melalui yayasan dan beberapa pekerjaan itu kami berperjasama men-sosialisasikan apalagi waktu presiden setiap saya ketemu katakannya ada kerapat dengan gubernur atau dengan bupati bahwa itu mesti saya katuk titik yang tepat muncul dari kunraja atau belum mereka taket ada apa sih presiden mengomong kunraja saya bilang saya itu harus dijaga menjaga banyak namakan kita sekarang akan menjadi endangered species akan menjadi sesuatu yang praktis hilang nah padahal itu harusnya dijaga oleh kita sendiri tadi di mobil saya berbincara dengan Kakatan Mungkin karena pernah waktu kapan di daerah beliau Majalengka saya tadinya ditapari oleh sebuah kampung yang mau menjual obon jari yang umurnya kata mereka kita sudah 3-4 tahun jadi saya berhubung dengan orang tidak tahu saya hanya selisih tiga kalau saya maunya obon itu saya ambil untuk saya freezer sebagainya apa Hindu karena masyarakat di sana rupanya membutuhkan uang untuk menangkut masjid jadi saya bilang sudah kamu kelihatan pokok ini menjadi milik saya saya bangunkan kalian masjid ternyata karena saya waktu ini undangan keluar negeri dengan orang yang saya bilang berhubung itu saya salah dalam waktu di jari padahal saya seru apa tb tolong kesan aja pas itu bahwa kan aku kuat nanti kalau saya sudah pulang baru saya bayar ternyata obon itu sudah ditetap dan saya mungkin aduh kalau boleh nangin saya nanti seminggu ketul sekali karena bukan apa saya tidak bayangkan sebuah tanaman hidup di berhubungan ratusan tahun itu berarti kalau sebuah pengalaman proses sukardukannya itu luar biasa makanya mau saya suruh jadi induk induk kumpul karena itu pasti akan mempunyai buah yang kumpul berhubungan 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 ini katanya ini di majarin apa si adepu berhubungan di aras loh ya sampai di dalam orang berhubungan yang diharap mereka yang sudah berjiwa ini itu 37 tapi ada yang waktu di hari ada lagi terus di datang ya kekondraya 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 diberi pokoknya pasal raya suruh datang kekondraya pokoknya di ini yang sejuk aku sampai sama miter dan kita temui 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 ya man jadi temui lama ya iyalah supaya si punya kesabaran nah kekondraya daerah kabupaten 33 ada yang baru dinyatakan ada yang sudah mulai dikerjakan yang seperti contoh dari adanya eka karya sudah ada lalu ada yang sudah mulai jadi artinya tanamannya sudah cukup lalu kalau biasanya seperti itu saya mengirim kekondraya untuk tolong di lihat sudah sudah apa ya sudah boleh tidak disebut kebun lalu dua di konvensi auto dan suharto ada dua yang berada di bawah universitas lalu dikendali dan satu adalah di itera itu teknik sumatera nah untuk perencanaan 2020 ditargetkan akan bertambah 47 kondraya tapi ini sesuai dengan religionnya jadi ekoregion nah seperti saya sekarang yayasan JKRI sedang bekerjasama dengan Surabaya karena ibu Rizla beliau kan cerewet saya juga cerewet jadi saya bilang ayo bikin kebun raya manor 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 juga musisi preacher game game segi berjual akhirnya menantarikan lokasi dan akan membangun kondraya spesifiknya mengeruh yaitu di Surabaya nah saya rasanya yang tadinya seset karena apuku tidak kita ini banyak ditolong orang banyak ahli-ahli yang saya sangat mengetahui mereka datang ke Indonesia sebagai turis padahal mereka masuk lalu yang saya khawatirkan mungkin kalau orang awal tidak tahu ada namanya bagian dari ilmu namanya genetika kebetulan saya kuliah di pertamian jadi sama tahun sekarang ini saya bilang dengan imigrasi dan biar cukai alas kalian itu sudah puno kenapa selalu kan kita kalau mau pergi keluar setelah di mau cok paspor kita akan masuk apa itu namanya safe safe di apa itu yang untuk cek 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 x-ray padahal kalau saya mengambil jalan ini kalau lupa lansi yang ini saja saya saya ambil dengan buku saya ini kalau dilihat ini kan dibahalkan terditeksi di x-ray kalau kenapa ini sebaru asa kalau mau kenapa di kuku saya inilah karena ada yang namanya JMA jadi di bapak saja maka terjadilah sebuah penjelian ketika sampai di negaranya ini ini saya tahu lagi sampai yang insinyur itu akan dipocok maka ini sedikit ini itu bisa menjadi ribuan yang namanya dipultur kaya kultur jaringan nah banyak jadilah menurut saya sudah rapet juga sih tapi rupanya orang Indonesia kalau di jari tidak akan menghadirkan banyak kita itu tadi disebut berulangkawi oleh bapak bukak endemik endemik itu apa rokal hanya ada di kita tidak ada di masa saja nah kita enak-enak makanan saya cinta kita terlalu nikmat mata itu sudah terlalu kita pergi ke jari raki murteman mencari kogon dia pusat baru nanti ketemu anda kogon kogon yang lu 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 kan pimpin padahal kalau di kisah kurma pun bisa 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 hidup belum tentu berbuat tetapi di Thailand sekarang sudah ada persegunan kurma kurma disebut kurma dataran rendah saya sendiri belom terlihat jadi apa artinya kita ini potensinya sebetulnya luar biasa luar biasa jadi daripada hilang maka saya saya suka merata menjadi manusia aneh di republik ini kenapa tidak banyak orang yang seperti saya ya bukan maksudnya mau penyomongan ini tetapi kenapa ya saya akan mikir tetapi kalian yang luar biasa Indonesia ini dari bulan ketika di JPR saya sudah nipu kenapa kok kita maunya menanggak 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 coba kita nah ini insya Allah Presiden Jokowi sudah mengatakan kita memang sangat perlu mempunyai sebuah pusat research nasional gak ada yang mikirkan saya kepanjang di JPR sampai saya bisa memenang baik karena beliau rupanya diberitahu itu dari di buk yang komisnya beda tetapi selalu berjuang untuk yang sampai penelitian saya bilang bagaimana kita akan meneliti dengan kontrik ketika APBN kita untuk penelitian tidak pernah satu persen tidak pernah sampai sekarang pun sampai saya bilang dengan men ristek kalau mau ada RAPB kan tolong kan sudah kalau tinggi saja minta 4-5 persen lapak pengerinya apa sakin luk 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 dikasih 2,5 persen belum ada luk luk kok ibu tahu luk saya enggak selesai baik saya tahu beliau kan luk boleh tanya liti ya yuk mana ada dari ini berapa biaya liti jadi itu kebun raya kebun raya ini saya enggak tahu yang baru sekarang terjadi itu apakah juga termasuk mendapatkan biaya dari liti kebun raya dulu pokok di kodas di kodas di kodas kebun kebun raya Terima kasih.